Jakarta, Kompas.com Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan akan memulai proses pembangunan stadion di area X Taman BMW, Sunter, Jakarta Utara, pada Maret tahun 2019. Jika nantinya terrealisasi sesuai rencana, stadion tersebut akan menjadi stadion modern. Ada tiga hal yang membuat stadion tersebut akan berbeda dari stadion-stadion di Indonesia pada umumnya. Pertama, akses transportasi masal. Sudah bukan rahasia lagi, kebanyakan stadion di Indonesia tidak dilengkapi akses transportasi masal yang memadai. Namun, tidak demikian dengan stadion di X Taman BMW. Stadion tersebut direncanakan terhubung dengan Rute Moda Raya Terpadu, MRT, yang menghubungkan Bundaran HI sampai Kota atau Kampung Bandan. Fase dua pembangunan MRT yang seluruhnya jalur bawah tanah itu akan segera dimulai. Adapun MRT fase pertama yang menghubungkan Lebak Bulus sampai Bundaran HI ditargetkan sudah beroperasi penuh pada Maret tahun 2019. Bila transportasi umum masal kita bisa menjangkau ke sana, insentif untuk naik kendaraan umum ada karena menjangkau semua titik. Kalau enggak, nanti pada naik mobil semua. Bisa dibayangkan kemacetannya, kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada sekitar Desember tahun 2018. Kedua, fasilitas komersial. Hingga kini, masih sangat jarang menemukan adanya fasilitas komersial modern pada area stadion-stadion di Indonesia. Fasilitas itulah yang nantinya dijanjikan ada di stadion di X Taman BMW. Direktur Utama PT Jakarta Property Dwi Wahyu Daryoto menyatakan, kawasan X Taman BMW tidak hanya menjadi lokasi stadion. Namun, kawasan yang dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti hotel dan apartemen. Fasilitas-fasilitas tersebut akan dikomersialkan untuk menjadi sumber dana perawatan stadion. Membangun kawasan itu untuk safe financing-nya membangun stadion itu dari mana? Masa tergantung APBD terus, kata Dwi pada Januari tahun 2019. Jakpro akan bekerjasama dengan sejumlah pihak dalam membangun kawasan itu. Sementara pembangunan stadion BMW dibiayai dana penyertaan modal daerah PMD yang sudah disetujui DPR-DDKI. Ketiga, tanpa lintasan atletik. Kebanyakan stadion-stadion di Indonesia merupakan stadion konvensional yang dilengkapi lintasan atletik. Namun, tidak demikian dengan stadion DX Taman BMW. Berkapasitas 80 ribu tempat duduk, stadion BMW akan menjadi stadion modern yang membuat jarak tribun dan lapangan lebih dekat tanpa lintasan atletik tentunya. Direktur proyek PT Jakpro Iwan Takwin mengatakan, pembangunan stadion DX Taman BMW melibatkan perancang stadion untuk Piala Dunia 2022 di Qatar dan stadion klub-klub Liga Primer Inggris. Tim desain yang kami libatkan bukan hanya lokal, melainkan juga menyediakan persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar dan Liga Primer di United Kingdom, kata Iwan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, tanggal 15 Februari tahun 2019. Selain tanpa lintasan atletik, lapangan stadion juga rencananya bisa digeser. Tujuannya agar kualitas rumput tidak rusak saat stadion dipakai untuk kegiatan di luar sepak bola. Kemarin GBK untuk musik atau seni bermasalah dengan rumput. Nah kami antisipasi dengan konsep desainnya ada beberapa alternatif, apakah grass-nya bisa movable. Jadi, bisa dimasukin basement, atapnya juga movable, kata Iwan. Akses tiket dan penonton juga akan diatur sedemikian rupa sehingga tak akan ada penumpukan maupun calur. Jadi, kami punya aplikasi nantinya sistem analisis di perencanaan kami bisa menganalisis pergerakan supporter sehingga bisa termitigasi, mengantisipasi potensi bentrok saat high match, ujar Iwan. Itulah tiga fasilitas stadion BMO yang berbeda dengan stadion-stadion di Indonesia pada umumnya. Terima kasih telah menonton!